CYCLOPS Cyclops atau dikenal sebagai Scott Summers adalah karakter fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika yang diribatkan oleh Marvel Comics dan merupakan salah satu member awal dari X-Men. Dibuat oleh penulis Stan Lee dan rekan penulis Jack Kirby, karakter ini pertama kali muncul dalam buku komik The X-Men, yaitu di tahun 1963. Cyclops kenal sebagai mutant, dia terlahir dengan kemampuan manusia super, Cyclops dapat memancarkan pancaran energi yang kuat dari matanya, dia tidak dapat mengontrol sinar tanpa bantu kecamata khusus. Dia biasanya dianggap sebagai pentolan X-Men dan selalu berada dalam tim pahlawan mutant yang berjuang untuk perdamaian dan kesetaraan antara mutant dan manusia. Kembalikan dari karakter-karakter anti-hero lainnya, karakter Cyclops paling sering digambarkan sebagai hero yang sangat basic. Dia diambil dari tradisional pop culture Amerika dengan nilai-nilai moral dan kebaikan-kebaikan dari karakter anti-anti otoriter seperti X-Men-X-Men lainnya. X-Men sudah muncul di berbagai macam layar lebar, hanya sayang belum ada X-Men yang benar-benar dari Marvel, karena X-Men-X-Men sebelumnya diproduksi oleh 20th Century Fox. Halo teman-teman, kembali lagi di unboxing Mekashock. Hari ini gue mau unboxing buat teman-teman sekalian yang suka sama X-Men. Lagi-lagi X-Men itu adalah mutant ya, yang gue juga sukain banget. Hari ini gue mau unboxing yang cukup terkenal, yaitu Cyclops. Cyclops ini memang termasuk salah satu kelompok, salah satu pentolan dari grup X-Men ya. Dan dia saat-saat nggak sekalian, dia cipakan oleh Stammy dan Jack Kirby ya, di video sebelumnya dijelasin. Tanpa nama basi-basi, langsung kita unboxing barangnya. Barangnya kayaknya ini buatan X-Men Studio. Ya guys, ya di sini barangnya. Ini adalah tipe-tipe, tipe A, tipe B. Ini maksudnya tipe B yang dapat karsos, yang dapat ini juga, dapat bodinya satu lagi ya. Ya guys, langsung kita unboxing barangnya. Barangnya di Biritoys Corner. Oke, let's go. Ini adalah X-Men Cyclops, beratnya 11,5kg ya mainannya. Ini dapat nomor 636. X-Men yang baru-baru itu namanya MTO ya, Made to Order. Dan mereka nggak buat lebih dari yang orang order. Jadi harusnya kalau pada suka Cyclops, pada order. Cuma nanti kalau lu cari sekarang yang aneh-aneh nih, kayak contohnya Lizard, Storm gitu ya. Itu harganya udah ngacok semua guys. Udah tinggi semua. Karena X-Men itu sifatnya MTO ya, Made to Order. Assemble handbooknya X-Men. Ya, nggak sendiri ya. Ini seperti ini ya, sederhana banget sih. Cyclops ya, base-nya juga sederhana. Tuh. Ini ada base-nya, ada tiang-tiangnya. Nggak sama orangnya doang. Di sini ada poster ya, biasanya poster-nya bagus. Ini poster-nya. Oh, dikasih dua poster-nya guys. Poster A sama poster B. Keren nggak? Keren ya, poster A sama. Poster B. Oke, ya jadi udah dibuka dus coklatnya. Seperti biasa ini kalau dibuka dusnya, ada dus hitam lagi ya. Cuman selalu repot ya. Kalau unboxing statue itu, pahasnya begitu. Buka. Ada yang benar-benar di unboxing kali ini ya. Ini kayaknya XM nggak tahu-benar apa mungkin gara-gara COVID kali ya. Kayaknya QC-nya kayaknya dusnya agak sedikit kurang bagus ya. Jadi ada beberapa hal kayak dusnya agak kotor, terus dia punya dusnya agak somplak gitu ya. Jadi lihat. Jadi menurut gue ini ada sedikit tergakul QC-nya. Kita lihat dalamnya aman nggak ya. Langsung kita keluarin semua barangnya keluar. Oke. Ini dalamnya seperti ini ya. Jadi simple sih secara badan sama kepala. Saya dapat part-partnya. Dapat bonus ya. Ini XM Cyclops. Dapat plague. Plague ini entah semacam kayak dulu kan dikasih koin. Ini dikasih begini, dikasih plague. Kalo liat dalemnya ya. Ini kayak semacam kayak dekorasi ya. Aluminium di perforasi ya dikasih ini. Dikasih kayak semacam protektif film ya. Statue-nya 890, cut-nya 270. Nggak tahu ini mungkin jumlah edition. Thest total-nya kali ya. Lihat. Dapet kan? Lihat. Langsung kita keluarin ya. Bersusunya. Ini base. Guys. Barangnya lumayan sedikit ya. Nggak terlalu banyak neko-neko-nya. Cuman pas beli kemarin kasih tau versi 2 versi. Versi A sama versi B. Versi B dapet bodinya 2. Kalo nggak salah ini bodi eksklusif nih. Ini bodi eksklusif ya. Sama ini yang mulutnya nangak nih. Kalo beli yang reguler mulutnya yang diem. Jadi ini. Ini. Bisa dipasang di sini ya. Jadi. Kalo sampe kamu bosen. Bisa ditaruh di sini. Buat gantiin. Kasih B satu lagi buat taruh badannya. Terus yang gue suka. XM selalu dikasih buku. Dikasih tau. Ini nempel-nempel dimana. S1, S2, S3, S4, S5 ya. Kalo mau gampang. Ada warnanya. Jadi ada warna kuning. Warna pink ya. Warna hijau di sini nih. Liat ya. Ini dikasih color codingnya. Merah. Itu yang warna orange. Dan di sini dibiasanya dikasih tau nih. Jadi orange ke orange. Biru ke biru. Paling gampang. Adalah selalu badannya dulu. Jadi badannya kita pasangin dulu. Maknet nih. Ininya maknet nih. Sini nempelnya enak di sini. Ini buat kayak semacam. Bukan kayak. Cepat buat lengkap-lengkap dong sih. Biar kayak bangunannya kayak bangunan. Ya. Ini juga tempel semuanya. Hmm. Ini magnet sih. Terus. Ya. Kita tempel ininya. Dan selesai sudah. Kita tempel ininya. 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 Terima kasih telah menonton 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 10 ya. Jadi kalau orang asing melihat XM Studios itu perfect, perfect score 10-10. Kalau gue mungkin lihat bagus, cuma bisa di improve. Cuma like again ini yang tipe-tipin namanya museum, museum punya style, jadi dia lumayan gak terlalu bergaya. Cuma gayanya gak extreme-extreme gitu ya. Kalau yang Jepang punya, ganya bisa lompat, bisa pakai pedang, pakai efeknya, semua banyak gitu ya. Kalau ini lebih kayak, kuasa persantai sih. Oke guys, terimakasih udah nonton vlog MechaShock kali ini kita unboxing XM Studio Cyclops. Mungkin jangan lupa untuk subscribe channel MechaShock di bawah ya. Thank you fans udah datang kesini dan udah sharing sedikit lah tentang bagaimana menurut lu orang awam gitu kan. Oke guys, sampai ketemu di vlog MechaShock berikutnya. MechaShock, you can jump! Halo teman-teman, terimakasih udah nonton channel MechaShock. Jangan lupa untuk beli merchandise eksklusif MechaShock di Tokopedia. Ditunggu kolaborasi sepatu eksklusif MechaShock dengan 910. Dan terimakasih mainan MechaShock udah sell out, ditunggu mainan MechaShock selanjutnya. Kalau μου nos beneficial deh ya. Bye ya!